Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda daripada berita harian 183 ahli Dewan Rakyat hadir taklimat Kuala Lumpur Seramai 183 ahli Dewan Rakyat Majelis Parlimen ke-15 tahun 2022 diberi taklimat persidangan Dewan Rakyat Oleh yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun dan Ketua Pentakbiran Parlimen Datu Nurhayati Awang hari ini Bahagian Komunikasi Parlimen Malaysia dalam kenyataan hari ini memaklumkan Semua ahli turut diberi penerangan berkaitan persidio dan perjalanan Dewan Rakyat oleh setiusaha Dewan Rakyat Dr. Nizam Maidin Turut hadir pada taklimat yang diadakan di Dewan Bangunan Parlimen ialah timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi Datu Sri Fadila Yusuf Serta Pegawai Kanan Parlimen, Parlimen Malaysia mengawalkan kehadiran semua ahli Dewan Rakyat Malaysia Parlimen ke-15 dan ucapan tanya atas kejayaan untuk melaksanakan mandat rakyat Malaysia Selamat berhikmat dan yang berhormat menurut kenyataan itu Masyarakat pertama, Panggal Pertama Parlimen ke-15 akan berlangsung dua hari bermula 19 Desember Dengan antara agenda utama ialah pemilihan yang dipertua Dewan Rakyat Dan usul undi percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Berdasarkan notis musyarat pertama dikeluarkan setiusaha Dewan Rakyat untuk edaran Kepada ahli-ahli Parlimen, pemilihan dan angkat sumpah yang dipertua Dewan Rakyat adalah antara aturan urusan persidangan Itu di peringkat permulaan Aturan Urusan musyarat diikuti dengan upacara mengangkat sumpah Semua 222 ahli Parlimen yang menang pada pilihan raya umum ke-15 di Ario 15 bernama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!